Allahu 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 Selanjutnya makanan, kuasa Nabi Muhammad S.A.W. berhadap makanan jadi banyak berkat doa beliau Seperti makanan 2 mit atau 1,35 kilogram gandum dapat dimakan lebih dari 80 orang Juga tentu ada kisah yang lain ya, kalau di Bukhari Muslim kisah tentang Jabir R.A.W. di perang khandak Sudah pernah saya ceritakan belum ini? Belum terus Baiklah, kita anggap dulu Sepakat belum? Nasib memang ini Baiklah Teman-teman sekalian Di perang khandak Orang-orang Quraysh dimotivasi oleh dua suku Yahudi Namanya Qaynuqa dan Nafir Dua suku ini Telah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah Kerana berkhianat Qaynuqa diusir oleh Nabi SAW Kerana mereka berusaha mempermalukan Seorang sahabiat Nabi Yang mau belanja di pasar mereka Dicantol besi tajam Waktu sahabat ini berdua robek bajunya Maka ada satu sahabat lewat Melihat kejadian tersebut Maka sahabat ini membunuh si Yahudi yang pindah di toko Lalu si musim yang membunuh di keroyak Ada satu pasar Maka sahabat ini pulang melapor ya Rasulullah begini kejadiannya Maka Nabi SAW mengepung Suku Qaynuqa dan minta agar Pembunuh pertemuan itu diserahkan Tapi mereka tidak mau Akhirnya dikepung dan akhirnya Dikalahkan dan diusir dari Madinah Maka mereka pun berbenteng di Khaybar Suku Nabi SAW adalah suku yang kedua Yang diusir Nabi SAW Karena pada saat Nabi SAW sedang ke pemukiman mereka Dan istirahat di bawah sebuah rumah Maka mereka berusaha mengirim satu orang Untuk menemparkan batu dari atas Untuk membunuh Nabi SAW Dan ternyata Wahyu datang menyampaikan Maka Nabi SAW berdiri Waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, dan ada Zubair Maka Nabi SAW berdiri tanpa ngomong apa-apa Berdiri langsung pergi Empat orang sahabat ini mengira Nabi SAW sedang punya hajat Zaman dulu orang kalau punya hajat Ke padang pasir Nggak ngomong-ngomong Mau buang air besar, mau buang air kecil Maka pada saat itu mereka nunggu lama Kenapa Nabi SAW nggak balik-balik nih Akhirnya mereka kembali ke Madinah Mereka temukan Nabi SAW sudah bentuk pasukan Kenapa ya Rasulullah begini ceritanya Maka dikepung lah Lalu Nabi SAW minta Yang diatas rumah tuh serahkan Yang mau lempar batu tadi Suku Najir nggak lah Maka Nabi SAW kepung Lalu dikalahkan, diusir dari kota Madinah Dua suku ini rupanya sakit hati Dengan Nabi SAW di Khaybar Mereka memicu Dan membiayai Pada saat itu Orang-orang suku Arab untuk menjelang Madinah Terkumpul lah 10.000 orang pasukan Quraish Dan pasukan-pasukan yang ada juga Yahudi semua suku-suku yang berjaringan Islam 10.000 ini semuanya berkuda Kalau kita sekarang tank Maka Nabi SAW dengan teman-temannya Ini pasukan Ahzab sudah keluar Ahzab jamaah daripada Hijib Surah Ahzab, surah nomor 33 Itu menceritakan tentang masalah yang kelompok-kelompok Yang berkumpul untuk memerangi Nabi SAW Maka mereka Nabi SAW musyawarah Lalu Salman al-Farisi Ini kalau kita zaman sekarang Mungkin seorang profesor ya Luar biasa Salman al-Farisi Orang yang sangat cerdas Dia dulu Perdana Menterinya Kisro Kemudian dia sudah pernah masuk Yahudi Dia sudah pernah masuk Nasran Yahudi masuk Islam Dengan proses menalui Panjang agama-agama ini Dimasukin Yahudi Dia keluar Dimasukin Nasran Dia keluar Dia masuk ke agama Nabi SAW Maka dia masuk Islam Menjalankan kondisi dengan ilmu yang luar biasa Dimanakannya Rasulullah Ini dari kami Kalau kami terbesar Kami buat parit saja Ibaratnya seperti meja ini Kota Madinah Maka Mekka dari belakang sana Ini Kota Madinah begitu masuk Di kiri kanan ada Harrah Syarqi Harrah Garbiya Ada dua wilayah yang penuh dengan batu-batu hitam dan tajam Di belakang penuh dengan pohon kurma Dari arah negeri Syam Orang Quraish hanya bisa menyerang dari sini Kalau dari kanan dan kiri tidak mungkin Timur dan barat Tidak mungkin juga putar jauh ke negeri Syam Kena banyak pohon kurma dan kejauhan Maka mereka menyerang dari Dari selatannya Di selatan dibuatlah parit tersebut Nah pada saat dibuat parit Nabi SAW buat instruksi Semua laki-laki gak boleh pulang rumahnya Kecuali dengan izin Nabi SAW Minat disitu Perempuan semua tinggal di rumah Tapi laki-laki harus selesaikan parit Setiap 10 orang Punya tugas menggali 10 Kali 15 meter Digali ke dalam 7 meter Supaya tidak ada Pasukan kuda yang bisa lolos Baiklah Pada saat ini teman-teman sekalian Ada beberapa kisah diantaranya Seorang sahabiat Saya tidak ingat sekarang namanya Sahabiat ini Dia ingin memberikan makanan buat suaminya Kebetulan dia baru memetik beberapa Kurma Di keranjang Lalu dia bawa ke Nabi SAW Dia bawa ke khandat Sekrempok suaminya Sepuluh orang berteman ini Diberikanlah kurma tersebut Lalu suaminya dengan keimanannya Tidak makan Mereka lapar Tidak ada makanan pada saat itu Tapi yang dia tidak makan Dia memberikan Mengatakan antar keranjang kurma ini Ke Nabi SAW Maka Nabi SAW membuka Judul beliau Kemudian meletakkan Kurma keranjang itu Dituang disitu Tiba-tiba Kurma itu menjadi banyak Dengan sendirinya Sampel membentuk Seperti dunung yang besar Dan akhirnya Satu khandat Semuanya bisa makan Kurma yang tersebut Cuma satu keranjang Tapi kisah yang lebih unik Dari itu adalah Kisah Jabir Waktu Nabi SAW Lagi menawasi sahabat Menggali bukit Tanah-tanah yang keras itu Maka Nabi SAW Sempat dipanggil Seorang sahabat Mengatakannya Rasulullah Ada batu Tidak bisa kita hancurin Maka Nabi SAW Datang Waktu Nabi angkat Kampaknya Beliau hantam ke batu Keluar cahaya Lagi Nabi SAW Mengatakan Allahu Akbar Kemudian Nabi Hancurkan Pukul lagi yang kedua kali Keluar lagi cahaya Kata Nabi SAW Allahu Akbar Lagi Nabi SAW Angkat kedua kali Lagi memukulnya lagi Keluar lagi cahaya Para sahabat mengatakannya Rasulullah Kenapa anda bertakbir Ada apa ini Dan tadi kami lihat cahaya Kata Nabi SAW Apakah kalian melihat cahaya itu Mereka mengatakan iya Sumbu tadi di pukulan pertama Allah memperlihatkan Kalau Kerajaan umatku Akan menembus Syam Dan perukulan yang kedua Kerajaan Yaman dan Persia Di dalam Naungan umatku Dan pukulan yang ketiga Aku diperlihatkan Kerajaan dunia Seluruh kekayaannya Di bawah kekuasaan umatku Artinya akan menjadi Kerajaan paling besar dunia Dan kita tahu ada Umawiyah Ada Abbasiyah Ada Uthmaniyah Besar sekali Rakyat Islam Yang jelas Waktu itu Nabi SAW Meninggalkan tempat Ada dua orang sahabat datang Lalu berkata Ya Rasulullah Kami sudah tiga hari gak makan Lapar sekali Gak ada makanan Baik boleh gak Ya Rasulullah Lihat perut kami Dibuka ternyata ada dua batu Masih-masih ikat dua batu Nabi SAW tidak jawab Buka baju beliau Ternyata perut Nabi Ada tiga batu Pada saat itu Sahabat yang dua ini Diam akhirnya Ternyata Nabi lebih lapar dari kita Kan biasanya batu itu diikat Ditekan di perut Supaya usus kita mengecil Jadi tidak mudah lapar Biasanya kan ususnya orang Kalau melar Antun kalau biasa makan banyak Ususnya jadi melar Melar ini biasanya suka Mudah lapar Yang terjadi teman-teman sekalian Jabi SAW melihat Waktu Nabi SAW Angkat bajunya Kelihatan tiga batu Dia mengatakan Sumbu demi Allah Ini hadis Bukhar ya Sesuatu telah menimpa Rasulullah SAW Yang tidaklah yang Dilihat oleh mata Lalu dia katakan Nabi SAW mengatanya Rasulullah Izinkan saya pulang ke rumah saya Baiklah Kata Nabi Silahkan Dia pulang ke rumah saya Lalu dia mengatakan Hai istriku Dia bilang Sungguh aku telah melihat Sesuatu dari Nabi SAW Yang sangat memilukan Tidak layak kita Membiarkan itu terjadi Kata istrinya ada apa Dia bilang Rasulullah SAW Mengikat puruknya Tiga buah batu Apa kau punya makanan Itu karena kelaparan Kata istrinya tinggal Satu sak gandum Satu tinggal Dua setengah kilo gandum Gak ada lagi Ini persiapan kita semua Dan laki-laki pada saat itu Tidak bisa bekerja Semuanya harus tumbuh di parit Instruksi Nabi SAW Gak boleh pulang rumah Gak ada pekerjaan Pucari jali parit Gak ada makanan yang sudah Tiga hari mereka gak makan Maka pada saat itu Jadir istrinya mengatakan Tinggal ini satu sak gandum Dan di sebelah rumah Ada anak kambing kecil Punya kan Kalau kau mau sembili Kalau juga mau Jadi jandung dua setengah kilo Kita buat makanan Undang oleh Rasulullah SAW Kata Jadir bagus Pendapatan dipotong oleh Anak kambing tersebut Dibuat lakari kambing Kemudian Kata Jadir Waktu sudah selesai Ini sudah selesai Saya panggil Rasulullah Kata istrinya baik Tapi tolong Jadir Jangan permalukan saya Artinya undang Nabi SAW Dengan empat lima orang Maksimal dari Sahabatnya Karena ini makanan sedikit Setelah mereka makan Saya juga akan makan Dengan anak-anak saya Maka Jadir mengatakan Tentu saja Baiklah Dia pergi lari-lari Ke benteng Khandat Kemudian mendekati Nabi SAW Lalu membisik Nabi Mengatakan Ya Rasulullah Susu punya Saya punya Tu'ayyim Terseharapnya Makanan Ta'am Tapi kalau mau dikecilin Bahwasannya jumlahnya sedikit Kita bilang Tu'ayyim Ya Rasulullah Saya punya sedikit makanan Datanglah anda Dengan empat Maksimal lima orang Teman anda Nabi SAW Tanya Wahai Jadir Apa yang kau siapkan Ya Rasulullah Satu sak gandum Sama Anak kambing kecil saya Saya buat kari Kata Nabi SAW Banyak dan berkah Lalu Nabi SAW Naik di atas sebuah gunung Bukit kecil gitu Yang bisa diterima Lalu terlihat Wahai muhajirin Dan ansar Kalian semua dirundang oleh Jadir Bahingkan teman-teman Kalau tidak di posisi Jadir Pada saat itu Rumahnya Jadir Ini kira-kira sebenarnya Rumahnya Jadir Empat kali lima meter Rumahnya Jadir Semua rumahnya Empat kali lima meter Yang ada di handak Untuk itu seribu orang Seribu orang Ini bukan main-main Maka Jadir mengatakannya Rasulullah Muhajirinu ansar Kata Nabi Iya Muhajirinu ansar Pulanglah Dan jangan sentuh Makanan itu Jadir ini lari Mentampan di rumahnya Tiba-tiba Rumah Hai istriku Kita dipermalukan Kenapa Rasulullah SAW Memundang Muhajirinu ansar Semuanya Kata istrinya Kan saya sudah minta Jangan permalukan kita Ini bukan perilaku saya Saya sudah sampaikan Nabi yang iklanin Tapi istrinya Cerdas nih Istrinya mengatakan Sebentar Ada pesan Nabi SAW Kata Jadir ada Jangan sentuh makanan Kata istrinya Jangan sentuh Tunggu dia datang Datang Nabi SAW Dengan seribu orang Ke rumah Yang empat kali lima meter Lalu Nabi SAW mengatakan Tunggu lah kalian Ditunggu 2.000 roti Kata istrinya Rasulullah SAW Saya bisa buat sendiri Kata Nabi Panggil Sebanyak jumlah Yang kau mampu Keluar lah istrinya Panggil istri Orang-orang ansar Ayam Ahli-ahli Buat roti Datang semua Rasulullah SAW Panggil Panggil Maka sama Dulu dibakar Sebuah api Teman-teman Gandum itu Dirobek Kemudian Ditaruh sedikit Dipanasin Api jadi roti Mengembang Tidak ada oven Cuma cara seperti itu Maka kata Nabi SAW Hai Jabir Saya akan menyendok Hari ini Di wadah Istri Memerodokkan Gandum Kamu yang memilih Menghidangkan Ketamu Panggil orang-orang Di luar itu Sepuluh-sepuluh orang Sepuluh orang masuk Makan Baru sepuluh orang lagi Terus begitu Jangan lebih dari sepuluh Kata Jabir Baik ya Rasulullah Sudah selesai Nabi SAW Doakan Marat itu Doakan rotinya Maka Jabir Menyuduk Sepuluh orang masuk Dan sepuluh orang Teman-teman Perlu di garis bawah ya Nabi SAW Tidak batasi makanan Dan minumannya Mereka sudah Tiga hari Tidak makan Dan ke depannya Belum tentu Ada makanan Jadi ini makan Yang luar biasa Maka mereka pun Akhirnya makan Sampai kenyang Begitu mereka Sudah selesai kenyang Maka sepuluh orang Buar masuk Sepuluh orang yang kedua Kata Jabir Benih Allah Sampai semuanya Selesai seribu orang itu Semua selesai Marah kami Tidak berkurang Gandum kami Tidak berkurang Lari Nabi SAW Berkata kepada Keduanya Jabir dan istrinya Berbagi-bagikan makanan ini Kepada seluruh masyarakat Madinah Karena mereka Selanjutnya Lapar Maka Jabir Membagi-bagi Setiap dibagi Tidak pernah berkurang Sampai kata Jabir Kami mulai memakan Makanan tersebut Sudah giliran kami Baru wadah berkurang Dan ini diberikan Diberikan judul Tentang kuasa Nabi SAW Terhadap Makanan Kepada seluruh masyarakat Tidak berkurang Tidak berkurang